Yo guys, kembali lagi di channel gue REN REN dan pada kesempatan kali ini, gue akan ngomongin tentang trending YouTube yang kedua yang ada di Indonesia dengan judul Ajakin Reni Ski di papap di rumahku sampai minta putus dengan views 2,2 juta, 22 ribu like dan 121 ribu dislike saat video ini dibuat gitu channel yang uploadnya itu adalah Joe Reni Vlog dimana mungkin ini adalah channel sepasang kekasih gitu loh temen-temen jadi kayak kemarin-kemarin kun ada yang channel minta putus gitu sekarang ada yang menghebohkan lagi gitu ya Joe Reni Vlog ini ya mungkin mereka di latar belakangnya mereka akan menikah gitu sebentar lagi disayangkan disini kenapa sampai ada dilintas pikiran mereka kalau mereka harus bikin video yang seperti itu ya meskipun ceweknya nggak mau gitu kalau misalnya ceweknya mau ya bukan di YouTube di uploadnya gitu dan yang mengganggu gue disini adalah kata-kata dari judulnya yaitu prank gue disini agak sedikit tersah dengan kata prank kenapa? karena dengan kata prank sepertinya kita menjadi salah kaprah gitu di Indonesia sekarang kata prank itu jadi salah kaprah gitu mau ngejambret ketahuan disangka prank itu mas-mas ada kamera mas mau misalnya ngelecehin cewek ngomongnya prank mbak-mbak-mbak cuman prank mbak kayaknya menurut gue disini sekarang kalau berbuat kejahatan tinggal beli kamera doang temen-temen berbuat kejahatan beli kamera suruh temen kalian kamerain dan kalau misalnya kalian ngejambretnya berhasil nggak perlu di upload dan kalau kalian ngejambretnya gagal dan kalian mau digebukin sama orang kalian tinggal bilang mas-mas-mas itu saya cuman prank mas itu ada kamera disana yang memukulin kan jadi nggak jadi gitu oh mana kamera? maafkan saya gitu saya masuk ke channel mana nih? gitu kan jadi kayak yang seolah-olah sekarang menurut gue prank itu menjadi salah kaprah gitu dan sekarang mungkin orang pikir bahwa teknologi itu adalah hal yang buruk gitu menurut gue sih tidak buruk teknologi itu merubah peradaban menjadi hal yang lebih baik lagi tapi mungkin Indonesia atau masyarakat tidak merata tentang pelajaran teknologi sehingga mereka belum siap untuk menerima teknologi ini gitu dan itu membuat video-video yang trending sekarang muncul ya menjadi meresahkan masyarakat Indonesia gitu masa yang kayak gitu muncul di trending YouTube Indonesia gitu dan biasanya trending itu menentukan kualitas sebuah negara gitu ya untuk anak-anak muda lah khususnya gitu ya untuk orang tua mungkin enggak juga, enggak juga tapi untuk orang-orang muda seperti itu karena apa? karena kita orang Indonesia juga bisa ngeliat trending YouTube-nya orang Malaysia kita bisa ngeliat trending YouTube-nya orang Filipin kita bisa ngeliat trending YouTube-nya orang Amerika dan begitu pun sebaliknya orang Amerika bisa ngeliat YouTube Indonesia gue tuh nggak habis pikir kayak gini kalau misalnya ada orang luar negeri ingin nyekolahin anaknya ke Indonesia dan orang tuanya ini yang mau nyekolahin anaknya ke Indonesia dia nonton YouTube Indonesia dan ngeliat trending Indonesia sekedipapap kan bangsat gitu jadinya kayak sepertinya saya tidak jadi menyekolahkan anak saya disini jadinya kayak gitu gitu teman-teman jadi mungkin YouTube bisa menjadi cerminan sebuah negara gitu teman-teman karena apa yang mereka tonton ya apa yang mereka praktekan gitu apa yang mereka lihat ya apa yang mereka praktekan gitu seperti itu sih teman-teman kalau menurut apa ya menurut konsep gue gitu sebagai pribadi gitu ya nah celakanya kalau misalnya trending YouTube gini-gini terus dan trending YouTube adalah sebuah cerminan untuk sebuah negara dan itu menjadi hal buruk sehingga Kominfo mendengar berita ini di YouTube mendengar berita ini di koran di TV YouTube tidak mendidik beginilah kreator-kreatornya gitu-gitu kan sampai Kominfo bisa aja ngeblokir YouTube Indonesia gitu itu bisa aja kejadian kalau misalnya trending YouTube gini-gini terus ya gue juga sendiri gak merasa kalau misalnya gue membuat YouTube itu mendidik gak merasa gue mendidik subscriber gue untuk menjadi pintar menambah pengetahuan mereka gue gak merasa hal seperti itu tapi setidaknya gue tidak membodoh-bodohi mereka gitu itu sih prinsip gue kalau misalnya gue gak bisa mendidik ya setidaknya gue tidak menghancurkan gitu kalau misalnya Kominfo sampai denger atau sampai lihat bahwa trending YouTube Indonesia itu yang seperti ini meskipun ya cuman judul dan thumbnail itu bisa membuat apa ya membuat resah banyak orang gitu kayak misalnya contohnya di podcastnya Deddy Corbuzier Panji pernah bilang bahwa pernah ada wartawan sampai bilang kalau Panji ngomong SBY pernah nyimeng dan lain hal padahal kalimatnya tidak seperti itu tapi karena judulnya seperti itu ya judul itu mewakili isi gitu meskipun isinya beda ya itu yang namanya hoax tapi ya kebanyakan orang Indonesia pengen langsung ambil kesimpulan aja tanpa harus mengerti dan gue takutnya disini kalau misalnya terus-terusan kayak gini ya Kominho bisa aja langsung ngeblokir YouTube dari Indonesia gitu dan dampaknya kemana ya? ke YouTuber-YouTuber yang gak salah apa-apa ke YouTuber-YouTuber yang niatnya emang dari dulu mendidik terus mereka kalau misalnya niatnya mendidik lalu terblokir juga oleh karena sebuah channel yang tidak bertanggung jawab nyepos-pos hal sampah-sampah di YouTube ya kayaknya kasian gitu ya temen-temen ya berdampaknya banyak banget kalau misalnya YouTube sampai diblokir sama Kominfo gitu ya mungkin itu sedikit pembahasan dari gue tentang trending YouTube kedua di Indonesia yaitu dari channelnya Joe Reni Vlog gitu ya meskipun ya gue sangat menyayangkan gitu karena mereka nanti bentar lagi nikah dan videonya rame dan videonya banyak yang dislike yang mungkin itu akan membuat mereka menjadi malu mungkin karena ya secara psikologi mereka bakalan malu karena itu aip cuy aip anjir mungkin sekian dari video gue untuk kali ini kalau mau like, like kalau mau dislike juga gak apa-apa kalau mau subscribe ya gue terima kasih kalau enggak juga gak apa-apa gitu thank you for watching dan bye-bye